Assalamualaikum, balik lagi di channel Sobat Traveler Jalan-jalan Sob Nah, Sobat Traveler kali ini lagi ada di Puncak Bogor Kali ini kita mau nge-review Satu villa yang menurut Sobat Traveler Keren banget sih Nah, villanya ada di belakang Sobat Traveler nih Ini pemandangannya Jadi, lokasinya itu ada di Daerah Cisarua sebelum Taman Safari Sob Kalau ke arah sana ada Hotel Jakarta Dan ini dia villanya Kalau untuk aksesnya Ini lumayan mudah lah Tapi cukup jauh sih sebenarnya Kalau untuk jalan kaki Kalau naik mobil gak masalah Artinya Bahwa tempat ini Sangat cocok buat liburan Nah, ini tempat masuk nih Sob Jadi di villa ini ada beberapa Jenis villa ya Ada yang model bangunan lama Dan ada yang private seperti ini Tapi ada yang bangunan baru Untuk Sobat Traveler kali ini Nginepnya di bangunan barunya Kita langsung coba ke dalam Nah, jalur masuknya seperti ini Jadi dia tadi seperti yang Sobat Traveler udah bilang Ada pembagian villanya Ini yang private Jadi dia khusus sendirian Dan juga ada yang rame-rame Di sini juga banyak Apa ya Spot-spot foto yang bagus Jadi Sobat-sobat tinggal lihat dulu ya Nah, ini masuk ke pintu masuknya Dan di sini ada Ditulisnya sih Pondok Wisata Barita ya Jadi dinamakan Pondok Wisata Mungkin karena di dalamnya sangat luas Dan banyak fasilitas yang bisa Sobat-sobat nikmati Ini salah satu private villanya Ada lapangan gede Bisa buat acara Cocok banget buat acara kantor Atau acara mahasiswaan Dan di situ ada office kantornya Ofice kantor ya Kantor ya office Di situ ada tempat staffnya Yang bisa Sobat-sobat buat booking Atau nanya-nanya kebutuhannya apa saja Dan yang menarik adalah di sini Menurut Sobat Kluner harganya murah Tapi fasilitasnya lumayan worth it banget Nah, model bangunannya seperti ini ya Sob ya Di sini juga ada yang private Dan ada lapangannya buat acara-acara Dan di situ ada kolam renangnya Nah, untuk yang kamar ini Mereka menyebutnya kamar-kamar yang bangunan lama Jadi harganya kisaran di bawah 1 juta Sekitaran 700 ribuan Nah, di situ ada kolam renangnya Kita lihat Sob Oke Sob Kalau kita datang dari arah situ Tadi masuk pintu masuknya Untuk villa-villa lamanya ada di sini Ini bangunan-bangunan villa lama Villa barunya ada di dalam sana Nanti kita lihat Dan di sini menariknya Kalau pagi banyak tukang jajanan Jadi cukup mudah buat nyari jajanan Nah, ini adalah fasilitas kolam renangnya Yang bisa sobat-sobat nikmatin Kalau ke sini Karena cukup rame Lagi hari ribur Jadi cukup rame lah ya Bisa bareng-bareng Di sana ada tempat ganti bajunya Ada tempat nyantainya Ada ayunannya Dan ini kolam renang dewasa Di situ tempat dalam Dan di sana kolam renang anak-anak Nah, karena sekarang lagi rame Jadi banyak musik-musik ya Hiburan dari para yang nginep nih Ini yang bangunan lama Yang tadi harganya 700-800an Ada dua kamar atau tiga kamar Bisa pilih Dan kita mau ke sana Ke bangunan barunya Oke, ini ke arah bangunan barunya Nah, di sana Di area sana adalah Semua bangunan baru Villa Barita Jadi ini Mungkin areanya lebih besar ya Daripada yang lama Dan bangunannya jauh lebih besar Dan lebih bagus Untuk harganya Nggak jauh beda sebenarnya Kalau yang bangunan lama Sekitar 700-1,5 Kalau yang ini 1,5-2,5 Tergantung tempatnya Kalau untuk yang Yang di sini Yang dua kamar-dua kamar Itu satu juta Kalau yang tiga kamar Itu satu setengah Sampai dua setengah Dan fasilitasnya Lumayan mantap sob Di depannya ini Ada taman Yang sobat-sobat bisa buat Acara gathering Dan juga ada burung-burung Yang bisa kita nikmatin suaranya Kalau tidak dirisak sama Suara-suara bising Jadi Kalau buat sobat-sobat yang nyari Buat rame-rame Bisa di sini Tapi kalau ya Buat yang Healing Untuk yang santai Nggak kedengeran suara-suara Berisik seperti ini Kayaknya Kurang cocok kalau di sini Nah Kalau kita mau lihat Sebenarnya sih ini Rombongannya sobat traveler lah ya Ini semua ini Tapi kayaknya Kamarnya sama aja Kita ngeliat yang tiga kamar nih Isinya ada apa aja Dan yang Salah satu yang plus itu Di sini Kebersihannya sangat dijaga Jadi kalau ada Ada Jeda waktu Untuk Bersih-bersihnya Nah ini Banyak anak-anak nih Bisa rame-rame Dan sangat nyaman Lihat anak-anak Aman dan nyaman Jadi ini Nah ini Salah satu Bagian villanya ya Fasilitasnya itu ada TV sama Ini TV kabel Jadi gambarnya jernih Biasanya penyakitnya Kalau di puncak itu TV-nya nggak bagus Nah terus Terus ini ada Sandaran Dengan sofa yang gede Bisa buat Kumpul-kumpul Kamarnya ada tiga Ada satu Dua Dan tiga disana Kamar mandinya juga bagus Untuk Fasilitas lainnya ada Dikasih Aqua Galon Kita Dengan isinya Dan ada kompor gas Dengan gasnya Ini pasti Direfill Sama mereka Terus ada Kulkasnya juga Yang Apa ya Masih bisa dipakai enak Nah di belakangnya ini Ada kayak tempat Jemuran gitu Dan tempat seperti ini Jemurannya seperti itu Jadi Cukup Sangat lengkap lah Terus yang Menarik lagi Bagi saya adalah Tempat parkirnya Jadi Walaupun Terlihat seperti ini Tapi lokasi parkirnya ini Sangat banyak Spot ya Bisa disini Bisa disini Samping villa Bisa disini Nah nanti kita lihat Ke atasnya ya Pemandangan dari atas Seperti apa Oke Nah sekarang kita mau ngecek Atasnya ya Pemandangan atasnya Tangganya juga enak nih Gak terlalu Nyiksa kaki Kadang-kadang ada Bangunan yang tangganya Nyiksa kaki Sob Kita lihat ke atasnya yuk Nah ini pemandangan dari atasnya Sob Lihat tuh Mobil banyak banget Sama ada bis Dan parkirannya Udah Penuh Motor ada parkirannya Disana Disana Dan ini Sebentuk bangunannya Terlihat jelas Kalau di atas Oh ini yang Spot sebelah sini Yang taman nih Mantap banget ya Oke untuk Kamarnya Tampilannya seperti ini Sob Kita lihat Nah ini kamarnya Kita dapet King size Ada lemari disini Lemari gantung Dan lemari Laci Terus ada Laci disini Dengan meja Bisa buat naru-maru Macem-macem Ada selimut Dan bantal 2 Serta guling kecil Ini Nah disini ada jendelanya Bisa dibuka Juga kita dapet AC Sob Dan yang menarik disini adalah Kamar mandinya yang Bersih banget Ini bersih dan Masih baru semua Sowernya masih baru Kerannya masih bagus Dan toiletnya yang Paling mahal nih Terus ada Kacanya Sama mas tafel Dan kita juga ada Dikasih air hangat Dan rending Oke sob Sekian dulu Review Villa Dari Sobat Traveler Jangan lupa di subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sobat-sobat Menerima pesan Saat Sobat Traveler Upload video terbaru Sobat Traveler Jalan-jalan sob